Untuk mengantisipasi kemacetan saat demo besar-besaran 4 November mendatang, Polda Metro Jaya akan merekayasa lalu lintas di sekitar titik-titik yang menjadi konsentrasi massa. Diperkirakan konsentrasi massa akan terjadi di gedung Bares Krim Polri, Istana Merdeka, dan Balai Kota. Berikut rekayasa lalu lintas 4 November nanti. Jika massa berkumpul di Bares Krim Polri yang terletak dekat gedung kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka kendaraan dari arah Gajah Mada menuju Jalan Merdeka Timur akan dialihkan ke Jalan Juanda dan seterusnya ke Gunung Sahari. Kemudian kendaraan dari Tugutani mengarah Jalan Merdeka Timur akan dialihkan ke Tugutani Merdeka Selatan, Jalan MH Tamrin. Dan kendaraan dari arah Senen dialihkan ke Cikiniraya, Diponegoro, hingga Salembah. Masa berkumpul di depan Istana, maka kendaraan dari Jalan Gajah Mada mengarah Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Juanda, Pasar Baru, Gunung Sahari atau Lapangan Banteng, Pejambon, Merdeka Timur, Rituan Rais, hingga Tugutani. Sedangkan jika kendaraan dari arah Budi Kemuliaan menuju Patung Kuda akan dialihkan menuju Jalan Majapahit Harmoni. Sedangkan kendaraan dari arah Tugutani, Merdeka Selatan mengarah ke Patung Kuda diarahkan ke Tugutani, Merdeka Selatan, Belokiri ke Jalan Tamrin Sudirman atau dari Tugutani menuju Rituan Rais, Merdeka Timur, Perwira Veteran Raya, Pasar Baru, hingga Gunung Sahari. Sementara itu jika masa berkumpul di Balai Kota, maka kendaraan dari arah Tugutani menuju Jalan Merdeka Selatan Tugutani, Jalan Rituan Rais, Jalan Merdeka Timur, Merdeka Utara atau Jalan Perwira, Lapangan Banteng, Pasar Baru, Veteran Raya, Gunung Sahari atau kendaraan dari Senen dialihkan ke Cikiniraya, hingga Jalan Diponegoro menuju ke Salembaraya. Kemudian kendaraan dari arah Jalan Merdeka Barat, Budi Kemuliaan mengarah Merdeka Selatan, dialihkan ke Budi Kemuliaan, Belok ke Kanan, ke arah MH Tamrin Sudirman atau ke Merdeka Barat Majapahit Harmoni.